Seperti diisyaratkan namanya, Pura Biji Beringkit Belayu berada di wilayah Desa Pekeraman Belayu, tepatnya di Desa Beringkit. Ini adalah salah satu Pura Biji dari beberapa Pura Biji yang ada di Desa Pekeraman Belayu. Pura ini termasuk yang paling sering dimanfaatkan baik sebagai tempat pesucian idebetar pada saat puja wali atau piodalan di Pura Desa Puseh dan beberapa Pura Pemaksan di sekitarnya maupun upacara piodalan di belajan warga. Sedangkan untuk Pura Dalam karena letaknya lebih dekat dengan Pura Biji lain yaitu Pura Biji 2, upacara pesucian pada setiap piodalan dilakukan di Pura Biji yang satu ini. Begitu juga dengan Pura Prajepati dan beberapa Pura Pemaksan yang ada di sekitarnya. Pura Biji Beringkit Belayu berada sekitar 500 meter dari jalan Beringkit Tabiantun. Karena tempatnya agak terpencil di sebuah lembah dan jalan menuju ke Pura ini terbilang sempit, maka tidak bisa dicapai langsung dengan kendaraan roda 4. Hanya kendaraan roda 2 yang bisa masuk sampai sejauh sekitar 400 meter. Untuk bisa mencapai Pura yang berdengar di atas tebing sebelah barat sungai yang bernama Tukad Yeh Sungai ini, pengunjung harus berjalan kaki melintasi jalan di tengah area persawahan. Meskipun Pura Biji Beringkit Belayu menyimpan kesan angker, turis-turis mancanegara yang menginap di pila yang letaknya berdekatan sering tersasar ke tempat ini karena tertarik dengan pemandangan di sekitarnya. Di balik keangkeran Pura Biji Beringkit Belayu ada tersimpan kisah unik. Konon, ide betara yang sekarang melinggi atau berstana di Pura ini dulunya berstana di Pelinggi yang ada di bawah pohon pulih besar yang tegak di dekat jalan desa di Jabapura Puse. Mengingat orang-orang yang lewat di jalan di dekat tempat ini sering mengalami masalah, terutama wanita hamil yang biasanya ke guguran, maka pelinggihnya dipindahkan ke Pura Biji Beringkit Belayu. Oleh karena itu, wanita yang sedang mengandung pasti tidak akan datang ke Pura ini. Pada anggara kasih perang bakat yang lalu, tepatnya tanggal 6 September 2022, bersamaan dengan penyewali yaitu piaudalan di Pura ini dilangsungkan upacara nyepu untuk jerumangku ketutlanu Sumatera yang kondisi kesehatannya telah pulih setelah 6 bulan penuh tidak ngayah di Pura ini karena mengalami kecelakaan. Kecelakaan itu terjadi persis sehari menjelang piaudalan 6 bulan yang lalu. Waktu itu jerumangku sedang melakukan pembersihan di sekitar areal Pura. Mungkin karena kelelahan, ketika melakukan bersih-bersih di dinding Pura di tepi tebing, jerumangku jatuh ke dasar sungai yang mengakibatkan salah satu kakinya patah. Setelah bolak-balik menjalani terapi di rumah sakit selama 6 bulan, akhirnya jerumangku ketutlanu Sumatera mengikuti upacara nyepu agar bisa kembali mempersembahkan Dharma baktinya di Pura yang diempon oleh keluarga besarnya secara turun-temurun. Terima kasih telah menonton!